Sejumlah pemain naturalisasi menilai kebijakan pembatasan pemain naturalisasi di Liga musim depan sebagai diskriminasi, alasannya sederhana. Bagaimanapun, mereka tetap sebagai warga negara Indonesia, back perceive Victor Igbo Nevo, misalnya. Dia menyebut kebijakan itu tidak adil bagi dirinya dan para pemain naturalisasi, dia membandingkan dengan negara lain yang tidak punya aturan seperti itu. Hanya di Indonesia yang akan memerlakukan hal itu, dia mempertanyakan status ke warga negaraannya sampai harus dipisahkan dengan pemain lokal lainnya. Berdasarkan informasi, wacana tersebut dicanangkan PSSI saat menggelar acara Saresehan bersama klub-klub Liga 1 di Indonesia, meski sebatas wacana. Victor Igbo Nevo berharap kebijakan pembatasan pemain naturalisasi tersebut tidak terjadi di Indonesia pada musim depan, hal senada dikatakan Mark Klok, gelandang persip kelahiran Amsterdam 20 April 1993. Dia menilai rencana pembatasan pemain naturalisasi jangan terrealisasi, pasalnya hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi setiap tim dan imbasnya juga dikhawatirkan terasa di timnas Indonesia. Ia berharap, aspirasinya bisa didengar oleh para pemangku kebijakan di sepak bola Indonesia. Sehingga para pemain naturalisasi bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang sama selayaknya WNI pada umumnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!